Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Ataka dari Jagorobotika. Di video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh kawan-kawan subscriber channel Jagorobotika ini. Yaitu, Kak, kalau saya ingin bekerja menjadi seorang yang membuat robot di masa depan nanti, saya tuh harus kuliah di jurusan apa sih? Ya, pertama-tama sebenarnya untuk membuat robot ya, membuat, sekedar membuat robot, begitu tentu tidak harus kuliah. Karena memang kita di Jagorobotika sudah mempraktekan ya, ternyata dengan mengikuti tutorial belajar robot mulai dari sini, teman-teman bisa loh belajar robot dari nol. Tetapi memang jika yang dia maksud adalah menjadi seorang profesional gitu ya, di bidang robotik, yang membuat robot di perusahaan mungkin, nah memang idealnya masuk ke jurusan atau departemen tertentu. Nah, tetapi pertanyaan ini sebenarnya cukup sulit nih teman-teman. Kenapa? Karena robotika sebagai ilmu ya, ilmu membuat robot seperti itu, itu sebenarnya cukup multidisiplin. Wah, multidisiplin itu apa maksudnya? Multidisiplin itu artinya dia itu tidak bisa digolongkan ke dalam salah satu jurusan atau departemen kuliah saja. Kenapa? Karena kita sudah sama-sama lihat ya, robot itu dia punya elektronik. Kemudian robot itu juga punya body atau mekanik. Kemudian robot juga harus diprogram. Nah, ini sudah ada tiga nih, elektronik, mekanik, diprogram. Belum lagi nanti kalau robotnya itu terinspirasi dari makhluk hidup misalnya, bentuknya, maka butuh mungkin ilmu biologi. Belum lagi kalau nanti dia menggunakan sensor atau aktuator baru untuk meneteksi gas misalnya ya, atau meneteksi ZZ tertentu yang itu butuh mungkin ilmu material misalnya. Jadi, apa namanya, ilmu robotika sendiri itu sangat luas. Nah, tapi kita tahu ya, kalau teman-teman ingin kuliah begitu ya, itu kan pasti jurusannya cuma satu tuh, nggak mungkin kuliah di dua jurusan. Dan kalau teman-teman kuliah misalnya D3 atau S1, itu tidak ada jurusan spesifik robotik begitu ya, atau robotika begitu. Nah, makanya untuk dalam konteks Indonesia, beberapa departemen atau jurusan keilmuan yang bisa teman-teman pilih saat kuliah nanti, itu ada beberapa. Yang pertama misalnya adalah jurusan teknik dan khususnya teknik elektro. Karena di situ belajar tentang elektronika, belajar tentang kendali atau kontrol begitu ya. Dan itu merupakan komponen yang tidak bisa dibisahkan dari sebuah robot. Kemungkinan kedua adalah teknik mesin. Nah, di teknik mesin, teman-teman juga akan belajar tentang ilmu mekanika ya. Ilmu mekanika, ilmu bahan untuk membuat sebuah robot yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang ketiga, teman-teman juga bisa mengambil misalnya jurusan namanya elektronika dan instrumentasi. Itu biasanya di bawah fakultas MIPA ya. Nah, itu ada irisan dengan teknik elektro, tetapi mereka biasanya lebih fokus ke instrumentasi. Jadi, kalau membuat sensor baru misalnya atau aktuator baru, nah itu teman-teman di sini bisa mengambil kuliah tersebut. Atau ada lagi kemungkinannya, misalnya jika teman-teman ingin fokus di algoritma ya, atau otak si robotnya begitu misalnya. Itu teman-teman bisa mengambil misalnya jurusan ilmu komputer. Nah, ilmu komputer itu juga di bawah fakultas MIPA. Atau opsi lain itu teknik informatika. Nah, teknik informatika atau teknologi informasi gitu ya, di bawah fakultas teknik. Di mana nanti mereka bisa belajar tentang bagaimana sih mengelola informasi di robot itu sehingga bisa diolah, mengambil keputusan, dan segala macamnya. Nah, selain itu, kita sebetulnya juga bisa memilih jurusan atau departemen yang tidak spesifik robotik, tetapi robotika memiliki peranan kunci di bidang tersebut. Nah, misalnya contoh salah satu jurusan baru gitu ya, di Indonesia adalah jurusan teknik biomedis, atau biomedical engineering. Di sini, robotika bisa dipakai untuk aplikasi di bidang kesehatan. Nah, seperti misalnya, untuk membantu dokter menganalisa penyakit gitu ya, atau mungkin dalam konteks COVID kemarin tuh, di video kita yang lama, untuk mensterilkan rumah sakit, agar bersih dari kuman. Jadi, itu bisa dilakukan di jurusan atau departemen teknik biomedis. Intinya, sebenarnya jurusan atau bidang keilmuan itu cukup luas ya, cukup banyak opsinya jika teman-teman nanti mau mengambil ilmu robotika, karena memang ilmunya ini cukup luas. Nah, jika memang teman-teman nanti memilih salah satu, dan memang ingin fokus di bidang robotika, barangkali bisa dipertimbangkan untuk mengambil S2 atau magister. Nah, biasanya kalau sudah S2, itu sudah lebih spesifik. Di luar negeri sudah cukup banyak jurusan S2 yang spesifik ilmu robotika. Nah, magister atau master in robotics begitu ya. Atau kalau ingin lebih dalam lagi, ya mungkin seperti saya, mengambil PhD atau doctorate gitu ya, di bidang robotika itu sendiri. Ya, semoga video singkat ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya, tentang kalau mau fokus di bidang robotika nanti, enaknya ngambil jurusan apa. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Jaga Robotika, mari bersama membangun teknologi Indonesia.